Halo, selamat datang kembali di Bengkel 3D. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah mockup name tag yang biasa digantung di leher. Kita akan membuatnya di Blender versi 3.0.1. Mari kita mulai tanpa banyak basa-basi. Di sini saya sudah memasukkan gambar referensinya untuk kita jadikan patokan meskipun tidak 100%. Lalu kita akan mulai dengan sebuah kubus, pencet zip A, mesh, dan pilih cube. Kita scale aja. S itu untuk scale ya. Oke, kita scale. Nah, jadi kita akan buat yang ininya dulu nih, sampai sini ya. Oke, lalu pencet ALTZ. ALTZ itu untuk shortcut toggle x-ray ya. Jadi ketika objeknya transparan, itu tandanya saya sedang mengaktifkan toggle x-ray ya. Jadi saya tidak akan mengulang lagi ya, biar lebih cepat aja tutorialnya. Lalu untuk memindahkan ke objek mode atau ke edit mode, kita tinggal pencet tab aja, jadi gampang ya. Kita scale aja bagian atasnya, terus bagian ininya kita geser. Tinggal pencet G aja untuk menggeser objek ya. Di sini Ctrl R, scroll mouse ke depan dua kali, double click. Lalu untuk bagian kanan kita tinggal extrude aja, atau pencet E ya untuk extrude. Terus kita ke objek mode dulu, pencet Ctrl 3, klik kanan set smooth. Lalu yang ini kita Ctrl R, biar rata ya. Terus yang ini kita extrude lagi. Di sini Ctrl R lagi. Yang ini kalau misalkan terlalu besar, tinggal di edit aja ya, gampang. Oke, nanti kita edit belakangan aja. Lalu kita buat yang ininya, pencet shape A, mesh, dan silinder. Kita scale. Lalu ke edit mode, pencet ALTZ. Di sini pencet E dan S. Kita E lagi. Kita E dan S ke dalam. E lagi untuk extrude ya. Sedikit aja. Pencet E dan S lagi. Kita E lagi. Oke, sudah selesai. Lalu pencet E untuk insert. E lagi. Oke. Bagian atasnya juga. E dan E. Oke. Lalu pencet Ctrl 3. Untuk memakai modifier subdivision surface, klik kanan set smooth. Yang ini kita Ctrl R aja. Kita sambungkan aja. Oke, seperti ini. Yang ini yang bagian atas, Ctrl R. Terus kita scale aja. Kita scale-nya ke sumbu Y aja. Oke, bagus. Kita scale semuanya. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Oh iya, bagian ininya belum. Kita akan pakai plane aja. Pencet RX 90. Kita scale. Kita ke edit mode. Pencet angka 1 untuk pindah ke vertex select. Yang ini nih. Lalu kita tarik saja ke sini. Yang ini. Pencet Ctrl Shift B. Nah, biar bengkok ya. Oke. Lalu ke edit mode. Pencet A untuk menseleksi semuanya. Pencet E untuk extrude. Kita seleksi semuanya. Lalu kita letakkan sesuai dengan yang kita mau. Letakkan di tengah ya. Klik kanan. Set smooth. Jangan lupa auto smoothnya. Auto smooth bisa kalian lihat di sini nih. Di objek data properties. Normal. Dan centang aja auto smoothnya. Atau klik kanan. Pilih quick favorite ya. Atau add quick favorite. Pencet key untuk mengaktifkan quick favorite. Oke. Gampang ya. Lalu setelah ini kita buat ininya. Apa ya namanya. Pencet Shift A. Kita pilih Curve. Dan pilih Circle. Kita scale aja. Lalu pencet RX 90. Terus di sini. Pada bagian Depthnya kita akan tambahkan aja. Oke. Pencet Ctrl 3. Biar lebih halus aja sih. Ke edit mode. Lalu bagian atas. Kita tinggal tarik aja. Biar agak melengkung ya. Oke. Sudah selesai yang ini. Sekarang tinggal bagian taliknya. Kita akan pakai plane aja. Pencet RX 90. Pencet Ctrl 3. Lalu kita scale aja. Di sini ya. Kita pilih bagian ini. Extrude. Extrude lagi. Extrude lagi. Ke atas. Seperti ini. Kalau misalkan kalian ingin memanjangkan taliknya. Tinggal di extrude. Extrude. Mau ke kanan. Mau ke kiri. Silahkan. Bebas ya. Untuk kali ini. Saya akan mencontohkan sedikit aja. Seperti di gambar ya. Nah. Sudah seperti ini ya. Seperti yang ada di gambar aja dulu. Oke. Selanjutnya kita akan membuat bagian tubuhnya. Atau apa yang namanya ya. Kita pakai plane aja. Pencet RX 90. Kita tarik ke bawah. Kita scale. Oke. Lalu pencet ALTZ. Ke edit mode. Terus di sini. Ctrl R. Nah. Ini untuk pembatas. Pencet Ctrl B. Oke. Sedikit aja. Lalu di sini. Ctrl R. Scroll mouse-nya ke depan. 1, 2, 3, 4 ya. Lalu seleksi bagian. Add G ini. Kita tarik ke sini. Yang ini juga sesuaikan dengan gambar aja sih. Oke. Di sini juga. Ctrl R. Yang tengahnya juga. Jangan lupa. Pencet angka 3 untuk pindah ke face select. Yang ini ya. Face select-nya. Lalu seleksi face yang akan kita lubangi. Pencet X dan pilih faces. Nah. Seperti ini kira-kira. Terus. Bagian mana lagi? Bagian mana lagi? Kita pencet Ctrl 3 dulu. Eh. Mana ya? Pencet Ctrl 3 dulu. Lalu yang ini kita extrude aja. Oke. Mau ke belakang, mau ke depan. Bebas. Yang ini Ctrl R lagi. Udah sih ya. Oh ya. Yang ini ya. Yang ini pencet ALTE dan pilih extrude faces long normal. Kita scale aja. Seperti ini. Yang ini Ctrl R. Klik kanan. Set smooth. Yang ini disini Ctrl R. Ini juga Ctrl R. Seperti ini kira-kira. Ini kayaknya terlalu gede ya. Kita scale aja. Bagus. Sudah selesai. Lalu kita akan buat panggungnya. Pertama kita akan hapus dulu bagian gambar referensinya ya. Nah yang kedua kita akan buat panggungnya. Pencet RX 90. Karena memang kita hanya akan menampilkan bagian ding-dingnya. Oke. Seperti ini. Cukup. Lalu kita tampilkan kameranya. Pencet Ctrl L. T6 panel. Lalu pencet N. View. Dan centang kamera itu view-nya. Atau masukkan saja ke dalam quick favorite ya. Klik kanan. Pilih add to quick favorite. Oke. Lalu pencet key ya. Untuk mengaktifkan quick favorite. Ini kayaknya terlalu lebar ya. Ke pinggir. Jadi untuk resolusinya saya akan edit lagi. Nah seperti ini cukup. Oke. Kita akan coba pakai HDRI. Siapa tahu lebih bagus. Ctrl T. Mana ya? Kok nggak ada? Oh ininya belum diwarnai. Kita akan warnai dulu ya. Yang ini biarkan warna putih. Kita hanya akan mengubah bagian metallic. Dan roomless-nya. Nah biar lebih kinclong aja. Yang ini klik. Sambil tansip. Klik yang ini dan yang ini. Yang terakhir bagian yang sudah kita warnai. Pencet Ctrl L. Dan pilih link material. Sudah mirip ya. Seperti gantungannya. Tinggal bagian tali-nya. Kita akan warnai hitam aja. Rognos-nya. Tinggal diatur aja sih bagian rognos dan metallic-nya. Lalu klik pada bagian tubuhnya. Apa ya namanya ya? Wadahnya aja kali ya. Kita akan buat transparan. Surface-nya kita ganti menjadi glass BSDF. Rognos-nya kita kurangi. Oke kita pindahkan dulu ke Cycles. Pencet 6-0 untuk masuk ke mode kamera. Dan kita lihat hasilnya. Ini gak kelihatan karena background-nya warna putih. Coba warna biru. Nah biar lebih kelihatan lagi. Kita akan buat kertas yang ada di dalamnya ya. Pakai plane lagi. Pencet RX90. Kita scale. Nah cukup segini aja kali. Kita tempatkan di tengah-tengahnya atau di dalam. Apanya ya namanya. Saya gak tau lupa lagi. Nah seperti ini. Akan lebih baik lagi. Kita akan pakai texture. Ctrl T. Nah jadi lebih kelihatan ya. Mana kelihatan. Ini terlalu banyak semut sih. Jadinya gak terlalu kelihatan. Obesnya coba kita akan naikkan dikit. Kita akan edit dulu bagian ininya. Karena tidak nempel ya. Oke anggap saja sudah nempel. Tinggal di edit aja seolah kalian ya. Kita kembali ke sini. Ctrl B. Coba kalau misalkan warna hitam. Kelihatan gak? Nah kelihatan ya. Udah kelihatan kayak plastik. Seperti ini kira-kira ya hasilnya. Nah jadi kita tinggal save aja. Lalu kita atur untuk renderingnya. Nah seperti ini ya. Lalu pencet F12 untuk mulai render. Selesai. Dan ini dia preview hasilnya ya. Silahkan kalian coba lagi. Buat yang lebih bagus lagi dari ini. Karena ini hanya sebatas tutorial. Jadi yang terpenting kalian sudah tahu tekniknya ya. Oke sudah selesai ya. Silahkan kalian coba lagi. Karena ini hanya tutorial. Jadi saya buatnya agak ngebut dikit. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Dalam tutorial ini. Tetap semangat rajin latihan. Dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah.